Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, memberi bantuan kepada para pelajar. Bantuan ini sebagai upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan negara sebagai amanat Undang-Undang 45. Bantuan untuk para siswa ini merupakan realisasi program Indonesia Pintar, PIP melalui Kartu Indonesia Pintar, KAIP. PIP akan diberikan kepada pelajar mulai dari tingkat SD sederajat, SMP sederajat hingga SMA sederajat. Untuk diketahui, bantuan ini merupakan kolaborasi dari Kemendikbud, Kementerian Sosial Kemensos, dan Kementerian Agama Kemenang. Pencairan bantuan PIP akan disalurkan dalam bentuk dana. Besaran dari bantuan PIP ini disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Berikut rinciannya. Peserta didik SDMI, Paket A mendapatkan Rp450.000 per tahun. Peserta didik SMP, MED Paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun. Peserta didik SMA, SMK, MED Paket C mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Cara untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan PIP ini sangat gampang. Berikut caranya. 1. Masuk ke laman PIP.CM di put.go.id. 2. Klik cek penerima PIP. 3. Masukkan NISN tanggal lahir dan nama ibu kandung siswa. Untuk orang tua siswa bisa meminta ke siswa berapa NISN dari anaknya. 4. Setelah memasukkan data tersebut, kemudian klik cek data. 5. Maka akan muncul nama anak, nama sekolah, tempat tinggal, dan bank penyalur. Untuk diketahui, bantuan ini untuk meningkatkan tarat pendidikan peserta didik dari semua jenjang pendidikan. Selain itu, PIP ini untuk membantu peserta didik untuk membeli perlengkapan sekolah, kursus, uang sakut, biaya transportasi, biaya praktik tambahan, dan biaya uji kompetensi. Seputar tangsel.pikiran, tanda hubung rakyat.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!